bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal ladhina amanu di khulufi silmika pembahasan tentang ashrat usaha dan kita masih dalam pembahasan pada pasal yang ke-8 diantara tanda-tanda besar hari kiamat yakni ad-dabbah sebuah yang kita sebutkan pada pekan yang lalu munculnya ad-dabbah yakni binatang yang keluar dari ataupun yang keluar daripada bumi ini merupakan diantara tanda besar daripada tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat dan dadil tentang keluarnya dabbah ini terdapat dalam Al-Quran dan juga Al-Sunnah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman dalam Surah An-Namal pada ayat ke-82 dan ketika perkataan jatuh kepada mereka maka kami akan keluarkan dabbah binatang minal arti dari bumi tukallimuhum yang berbicara dengan mereka anna nasa kanu biayatina layukinun yang berbicara kepada mereka sesungguhnya manusia mereka dengan ayat-ayat kami mereka tidak yakin ada pun ikhwa yang Allah Ta'ala muliakan diantara tafsiran para ulama makna daripada jatuh kepada mereka perkataan yang ini sebagaimana disebutkan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu diwatkan oleh mahmuslim dari Abu Hurairah beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda ada tiga perkara yang ketika ini muncul maka tidak bermanfaat iman seseorang yang sebelumnya dia beriman yang pertama yang ini munculnya matahari dari barat kemudian keluarnya dajjal dan keluarnya binatang dari bumi kemudian kemarin kita sudah bahas juga tentang jenis daripada binatang ini dabah seperti apa terjadi ikhtilaf diantara para ulama tentang jenis daripada binatangnya Alimam Qudubi beliau mengatakan bahwasannya dabah yang dimaksud dari ayat yang mulia ini adalah adalah anak daripada yang telah disapi dan juga diantara mereka ada yang mengatakan dabah disini adalah Al-Jassasah ini hewan yang ditemui oleh Tamim ya ketika berada di sembulau pulau yang hewannya memiliki banyak bulu dan juga ada yang mengatakan dabah ini adalah ular yang jelas tidak ada diantara pendapat-pendapat tadi yang kita sebutkan yang menunjukkan secara sore secara ya ini nyata jenis daripada dabah ada pun dalam Quran disebutkan dabah merupakan kalimat yang sudah dipahami oleh orang-orang Arab bahwasannya dabah adalah binatang yang berjalan di muka bumi 6 kemudian makanu khurujidabbah tempat keluarnya daripada dabah daripada binatang ini ikhtilafatil aqwal fitayini makani khurujidabbah para ulama juga berselisih tentang dimana nanti keluarnya binatang ini faminha diantaranya annaha takhruju min makkah al-mukarrama min adami al-masajid pendapat yang pertama nanti akan keluar dari mekah yang merupakan masjid yang paling agung dan yang memperkuat perkataan ini ya ini yang hadis yang diruatkan oleh ilmu imam terboni dari hudayfa ibn al-asid dan beliau memarfukkannya qala takhruju dabah min adami al-masajid nanti akan keluar dabah ya ini binatang dari masjid yang paling agung ya tentunya masjid yang paling agung adalah majidil haram enam kemudian pendapat yang kedua anna laha salah sukharajat pendapat yang kedua bahwasanya keluarnya dabah ini keluar melalui tiga fase yang pertama yang pertama dabah ini akan keluar di beberapa lembah kemudian dia akan bersembunyi kemudian dia akan keluar di beberapa wilayah kemudian nanti akan keluar di masjidil haram dan juga ada perkataan-perkataan yang lainnya pendapat-pendapat yang lainnya tentang dimana keluarnya dabah ini yang jelas ya kebanyakan daripada pendapat-pendapat para ulama menunjukkan keluarnya itu nanti dari masjidil haram kemudian amalu dabah apa yang dilakukan oleh binatang ini nanti wasnya dabah ini nanti ketika keluar dia akan memberikan tanda bagi manusia mana di antara mereka yang kufur mana di antara mereka yang beriman ada pun orang-orang beriman binatang ini akan buat wajahnya itu bersinar bercahaya dan itu menunjukkan tanda akan keimanannya ada pun orang-orang kafir maka binatang ini akan memberikan tanda di hidung-hidung mereka dan ini menunjukkan tanda akan kekufurannya subhanallah kemudian dalam surat yang tadi kita bacakan ketika Allah Ta'ala berfirman dan kami keluarkan kepada mereka kepada manusia dabah binatang minal ardi dari bumi yang berbicara dengan mereka disini para ulama memberikan makna taklim pada dua penafsiran yang pertama yang pertama berbicara kepada manusia berdialog berdialog dengan mereka yang ini menunjukkan hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh kira daripada ubai bin ka'ab maksud tukalimuhum yang ini tanba yang kedua ada pun yang kedua kira dibaca taklimuhum bukan tukalimuhum yang maknanya aljarhu yani melukai wahadil kira'a marwiyah anibni abbas dan kira'a ini ya adalah kira'anya ibnu abbas maknanya tasimuhum wasman yani memberikan tanda dan ini perkataan ini ya diberkuat oleh hadis daripada abu umama yang mana nabi sallallahu alaihi bersabda nanti akan keluar dabbah yang akan memberikan tanda kepada manusia di hidung hidung mereka waru'ya anibni abbas anahu kawla dan ibnu abbas mengatakan kullan taf'alu jadi dua makna ini bisa dipakai yani al-mukhatabah wal-was jadi nanti dabbah ini binatang ini pertama dia akan berbicara dengan manusia yang kedua dia akan memberikan tanda ya kepada manusia mana mereka yang kafir mana mereka yang beriman dan ini perkataan yang sangat bagus dan tidak bertentangan antara dua kira'a ini kemudian kita berpindah pada pasal yang ke-9 ataupun tanda besar yang terakhir diantara tanda hari kiamat an-naru allati tahsharun nas yani api yang nanti akan mengumpulkan manusia dan diantara tanda-tanda besar hari kiamat adalah keluarnya api yang besar dan ini merupakan tanda besar terakhir diantara tanda-tanda hari kiamat dan ini merupakan tanda yang pertama yang menunjukkan tegaknya hari kiamat kemudian tempat keluarnya dari bar api ini telah datang riwayat-riwayat bahwasanya keluarnya api ini dari arah yaman dari lembah ataupun jurang aden ataupun keluar dari lautan hadrum maut sebagaimana disebutkan pada riwayat-riwayat yang lainnya diantaranya hadis hadis ketika menyebutkan tanda-tanda besar daripada tanda hari kiamat yang terakhir daripada tanda tersebut narun tahruju minal yaman api yang keluar dari arah yaman yang akan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul berwahu muslim hadis ini diriwati oleh imam muslim dan hasar di sini pengumpulan manusia di sini bukan hasar yang nanti ya setelah hari kiamat bukan yang mana manusia nanti setelah di kiamat dikumpulkan di mahsar dalam kondisi tanpa berpakaian tanpa alas kaki dan juga tidak berakhitan adapun pengumpulan di sini dikumpulkan manusia di sini di dunia ya sebelum tegaknya hari kiamat kemudian yang kedua dan di riwayat yang lainnya dari hudaif juga dan diantara tanda hari kiamat api yang keluar daripada lembah ataupun jurang Aiden Aiden ini merupakan wilayah yang ada di Yaman yang akan menggiring manusia kemudian yang ketiga warwa Al-Imam Ahmad wa-Tirmizi wa-Ani An-Ibni Umar radiyallahu an-humah dirawatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam wa-Tirmizi dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan kuala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda satakhruju narun min hadro maut nanti akan keluar api dari arah hadro maut ataupun dari lautan hadro maut sebelum hari kiamat yang akan mengumpulkan manusia kemudian Alimam Bukhari meriwatkan dari jalur sahabat Anas Ibn Malik radiyallahu anhu Abdullah ibn salam lama aslamah jadi Abdullah bin salam yang dahulu adalah merupakan tokoh yahudi ketika dia masuk islam sa'ala Nabi s.a.w. dia bertanya kepada Nabi An-Masail tentang beberapa masalah diantaranya Abdullah bin salam bertanya tentang awal asrat s.a.w. s.a.w. tanda pertama daripada tanda hari kiamat maka nabi pun bersabda ada pun tanda pertama yang tertegaknya hari kiamat adalah api yang akan mengumpulkan manusia minal masriki ilal magrib dari timur ke barat subhanallah khuai Allah muliakan ada pun untuk mengkompromikan dua riwayat ini yang tadi disebutkan hadis hudaifah bahwasannya api yang keluar daripada negeri yaman ataupun dari arah yaman ini merupakan tanda terakhir diantara tanda-tanda hari kiamat sedangkan hadis daripada anas ini merupakan awal asratisa tanda pertama diantara tanda hari kiamat bahwasannya hadis hudaifah ini menunjukkan rentetan tanda-tanda besar daripada hari kiamat yaitu keluarnya api dari arah yaman yang akan mengumpulkan manusia ada pun hadis daripada anas ibn malik yang mana rasulullah menyebutkan tanda pertama diantara tanda hari kiamat yaitu tanda pertama yang mana setelah itu tidak ada lagi ya yaitu perkara-perkara yang ada di dunia karena setelah itu yaitu peniupan sangka kalah ya setelah itu yaitu tegaknya hari kiamat dengan ditiupkannya sangka kalah 6 kemudian ada pun riwayat yang menyebutkan bahwasannya api ini keluar dari arah yaman dan juga di riwayat yang lainnya bahwasannya api ini akan mengumpulkan manusia dari timur ke arah barat maka dua riwayat ini disebutkan oleh para ulama bagaimana mengkompromikannya yang pertama bahwasannya riwayat yang menunjukkan bahwasannya api ini akan keluar dari arah yaman ya dari lembah eden ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menunjukkan bahwasannya api ini akan menggiring manusia dari timur ke barat maksudnya awal keluarnya api ini dari lembah eden dari yaman kemudian keluar api ini kemudian menyebar di muka bumi ini sampai menggiring manusia dari timur ke barat yang kedua bahwasannya bahwasannya akan mengumpulkan manusia yang ada di timur kemudian kemudian dari timur api ini akan menggiring manusia ke arah barat ke syam ke negeri syam yang ketiga yang ketiga yang dimaksud daripada hadis anas bahwasannya api yang ini merupakan tanda pertama diantara tanda di kiamat adalah kinaya munculnya fitnah-fitnah yang tersebar yang menimbulkan keburukan dan menimbulkan fitnah bagaikan api dan ini dimulai dari arah timur dan ini sudah terjadi sejak mulai dari jengiskan ketika menyerang khalifah yang ada di timur yang ada di bagdad ada pun api yang disebutkan dalam hadis khalifah dan juga ibn umar inilah api yang sebenarnya ini tentang dua riwayat yang pertama menunjukkan bahwasanya api ini merupakan tanda terakhir daripada hari kiamat yang muncul dari negeri yaman yang kedua hadis daripada anas yang menunjukkan api ini merupakan awal daripada tanda hari kiamat yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke kebarat kemudian kemudian dikhwayat Allah telah muliakan tentang bagaimana api ini mengumpulkan manusia inda duhur had dinar al-adima minal yaman tentasiru fil ardi puasnya api ini ketika muncul dari arah yaman api yang besar ini akan menyebar di muka bumi dan akan menggiring manusia ke tempat mereka akan berkumpul dan orang-orang yang nanti akan dikumpulkan ini ada tiga model ada tiga kondisi kondisi yang pertama kelompok orang-orang yang mereka akan dikumpulkan oleh api ini adalah orang-orang yang mereka roh dalam keadaan suka cita bergembira mereka mendapatkan makanan-makanan tercukupi makanan mereka mereka mendapatkan pakaian roh dalam keadaan berkendara ini jenis manusia yang pertama yang kedua kondisi yang kedua jenis manusia yang kedua mereka yang berjalan terkadang berjalan terkadang mereka berkendara yang mereka pun bergantian menaiki satu kendaraan bergantian dengan yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang nanti manusia pun bergantian menunggangi kendaraan mereka dua orang dengan satu kendaraan ataupun tiga orang dengan satu kendaraan sampai sepuluh orang nanti bergantian menaiki ba'ir mereka untah mereka ini dikarenakan sedikitnya kendaraan yang membawa mereka nanti kemudian kelompok yang ketiga diantara manusia yang nanti akan dikumpulkan oleh api ini menyambarnya kita akan sebutkan hadis-hadis tentang bagaimana api ini akan mengumpulkan manusia yang pertama hadis yang dilakukan oleh alimam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah dari nabi sallallahu alaihi bersabda nanti manusia akan dikumpulkan dan mereka ada tiga model ataupun tiga macam yang pertama yang pertama orang-orang yang mereka dalam keadaan senang dalam keadaan suka cita dalam keadaan ketakutan diantara mereka ada yang dua orang mengendari satu kendaraan ada tiga orang yang mengendari satu kendaraan ada empat orang yang mereka bergantian mengendari satu kontak ataupun satu kendaraan mereka dan ada sebulu orang yang mereka akan bergantian mengendari satu kendaraan dan sisa daripada mereka maka api ini pun akan menggiringnya takilu ma'ahum ha'isu qalu ya api ini akan bersama mereka ketika mereka bermalam maka api ini pun bersama mereka dan api ini pun ketika bagi hari bersama mereka dan juga ketika sore hari api ini pun bersama mereka nah ini hadis yang pertama kemudian hadis yang kedua hadis dari Abdullah Ibn Amr radiyallahu anhum kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh asun narun ala ahli masrik akan diutus api kepada penduduk yang ada di belahan bumi timur fatahsaruhum ilal maghrib yang akan menggiring mereka ke barat tabitum ma'hum hay subatu yang mana api ini akan bersama mereka ketika malam hari watakilum ma'hum hay suqalu yakunulaha masakata minhum watakhlif watasukum sawkal jamal al-kasir nah ikhwah Allah ta'ala muliakan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih dalam pembahasan tentang api yang akan menggiring manusia dari arah timur ke barat yang ini merupakan tanda terakhir diantara tanda-tanda besar hari kiamat allahu ala ala alam subhanakallahumma bihamdik as'ad ala ilaha ilaan astaghfirullah terakhir 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 Terima kasih.